Baranaga Jelit 3. Pelan-pelan Siang Chin menggeliat melemaskan otot, setelah mengisi sekedar perutnya, Siang Chin masuk kamar berganti seperangkat pakaian ketat dengan jubah kuning di bagian luarnya. An Lip menatapnya, katanya dengan lirih, In Kong, sekarang juga mau berangkat Siang Chin mengangguk, katanya, ya, apakah markas pusat Siang Gipang berada di atas Jilong San? Betul, Jilong San kelihatan tidak angker, tapi keadaan di sana amat berbahaya, penjagaan pihak Siang Gipang juga sangat ketat. Markas pusatnya berada di sebuah rumah yang digali di dalam sebuah batu gunung raksasa, Pao Sehoa menyemburkan sekerat tulang dari mulutnya, katanya, Kong Chuyah, jangan kau terlampau pongah akan kemampuanmu, jika kau betul-betul ingin menolong perempuan itu, baiklah, biar aku saja yang mewakili kau, Seng Chin tersenyum, katanya, terima kasih, kunciciku tinggalkan di sini mohonka suka merawat dan menjaganya baik-baik. Sebelum tengah malam nanti aku pasti pulang, Anlip kelihatan bimbang, katanya dengan kikuk dan tidak tenteram, Inkong, luka titik lukamu belum lagi sembuh, aku titik aku merasa. Tidak jadi soal ujar Seng Chin sambil mengulap tangan, luka-luka seringan ini masih kuat ku tahan, tolong kau bantu menjaga rumah ini, Lote, seru Pao Sehoa sambil berdiri, luka-lukamu itu tidak boleh dibilang ringan. Nanti malam kau harus menempuh bahaya, bukan mustahil harus mengadu jiwa pula, jika terjadi apa-apa di luar perhitungan lalu bagaimana? Biar aku ikut bersamamu, mengawasi Pao Sehoa. Seng Chin berkata kalem, Lopau, sungguh aku sangat berterima kasih akan kesediaanmu, tapi kita berdua tidak boleh pergi semua meninggalkan rumah ini, satu di antara kita harus jaga rumah dan melindungi kunci-ci. Kau kenal akan wataku, sesuatu persoalan yang sudah dijanjikan untuk dibereskan oleh pendekar naga kuning selamanya tidak pernah dijelat kembali, pula toh aku bukan orang yang gampang kecundang. Pao Sehoa berkata dengan mendongkol, bukan aku ingin menambah beban padamu, kalau kau dalam keadaan sehat tentu aku tak peduli akan sepak terjamu, tapi kondisi badanmu sekarang, betapapun aku tak tega melepasmu pergi begini saja. Seng Chin menggeleng, katanya tegas, pendek kata, Lopau, kau tidak boleh ikut, kunci-ci memerlukan perlindunganmu sambil membanting kaki Pao Sehoa berteriak gusar, baiklah, aku tidak akan pergi biar aku menunggu gubuk kura-kura ini, dengan gergetun dia duduk pula di kursinya. Pada saat itulah daun pintu kamar sebelah kanan kembali terbuka, Kiang Ling tampak beranjak keluar membawa baki poci teh, melihat pao Sehoa yang bersungut, dilihatnya pula sikap anlip yang serba susah, sekilas dia tatap dengan hambar, lalu dia serahkan baki dan poci itu kepada Seng Chin dan berkata, Terima kasih, Seng Hiap Su, dengan tak acus Seng Chin terima baki dan poci itu dan ditaruh di atas meja dia hanya mengangguk pada Kiang Ling, lalu menjurah ke arah Pao Sehoa, katanya, Lopau, aku akan berangkat, nanti malam kita berkumpul lagi, lalu dia putar badan dan keluar. Tapi baru dia sampai di ambang pintu, tiba-tiba Pao Sehoa memburu ke depannya, dengan lekat dia tatap muka orang, sesaat kemudian baru berkata dengan lirih, jangan marah padaku saudaraku, Seng Chin tertawa lebar, jawabnya, sudah tentu, perhatikan akan luka-lukamu sendiri, pesan Pao Sehoa pula. Dengan pandangan tulus yang Chin balas tatap mata orang. Habis itu mendadak ia berkelebat keluar. Anlip melenggong memandang keluar jendela, gumamnya, Tian selalu melindungimu, Inkong, Kiang Ling juga tertegun, pandangannya terarah keluar pula, suasana seketika menjadi hening, sorot matanya seolah-olah ada sesuatu yang tak terkatakan, membawa perasaan hampa, risau dan masgul. Pao Sehoa menghela nafas, dengan tawar dialirik ke arah Tian Ling lalu berkata tak acuh, penyakit bapakmu sudah baik kan tidak? Bocah ayu merah muka Tian Ling, sahutnya malu-malu, sudah agak mendingan, cuma ayah memang sukar dilayani. Pao Sehoa berdehem sambil duduk, katanya, di daerah loh, terutama siau angpa tempat tinggalmu itu, ada sebuah jembatan gantung dari rantai, apakah sampai sekarang masih terpasang membentang di atas sungai Gun Cui Ho Kiang Ling tertegun sebentar? Tapi segera dia tertawa, katanya, ya, jembatan itu masih ada, cuma sudah jauh lebih rusak dari dulu, rantainya sudah karatan, dingin saja Pao Sehoa menatap Tian Ling, sorot matanya mengandung perasaan sinis. Katanya pula, apakah ribuan sirip batu di seberang sungai itu juga tetap utuh Tian Ling menjulurkan lidahnya yang kecil membasahi bibir, katanya pelan-pelan. Ada apa Congcu, kenapa mendadak engkau menanyakan semua ini Pao Sehoa tertawa, sikapnya tampak tenang, katanya kalem, bapakmu bilang kalian datang dari siau angpa. M, orang si Pao ini dulu pernah melancong ke tempat itu, maka sambil lalu ku tanya secara iseng, mungkin kau jarang perhatikan hal itu di siau angpa. Berkedip Tian Ling kembali dia mengunjuk sikap malu-malu seorang gadis remaja, katanya, bukannya tidak memperhatikan, cuma pertanyaan Congcu terlalu janggal, aku dibesarkan di siau angpa, mana mungkin tidak tahu akan hal itu Pao Sehoa tertawa pula, katanya, bocah hayu, pergilah istirahat, Kalau perlu apa-apa boleh panggil kami saja, tidak usah sungkan, sekilas metu Tian Ling mengerling ke arah Poci Teh di atas meja sana, tanpa bersuara pelan-pelan dia kembali ke kamarnya, tinggal An Lip yang masih duduk melongo kebingungan, kelihatan curiga tapi tidak mengerti. Setelah Tian Ling menutup pintu kamarnya lekas An Lip bersuara, Pao Ciampua, barusan, lekas Pao Sehoa memberi tanda kedipan mata, katanya sambil tergelak-gelak, barusan sengaja ku goda genduk ayu itu, wajahnya cantik, perawakannya padat menggiurkan bukan An Lip segera tutup mulut, Nalurinya merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dalam tanya-jawab tadi, cuma dia tidak berani utarakan, dilihatnya Pao Sehoa menuding ke arah pintu kamar kanan dan memberi tanda kedipan mata, maksudnya supaya dia bantu mengawasi. Suasana kembali menjadi tenang sunyi, dengan perasaan sedikit tegang, tanpa berkedipan Lip memperhatikan pintu kamar kanan, sementara Pao Sehoa duduk memejamkan mata, tidur ayam, tapi jelas kelihatan bulu matanya masih bergerak-gerak. Apakah bakal terjadi sesuatu peristiwa besar? Paling tidak saat ini masih sulit untuk merabahnya, tapi suasana yang hening terasa mencekam. P. Lahan-lahan di dalam rumah mulai guram, hari pun sudah petang, maklumlah musim rontok, malam hari biasa datang lebih cepat, terasa sekali perbedaan ini di atas gunung yang tinggi ini. Tanpa bersuara, pintu kamar kanan mulai bergerak, pelan-pelan kepala Tiang Ling menongol keluar pintu, di tangannya tampak memegang baki tempat bebek panggang tadi, masih ada sisa setengah ekor malah. Segera An Lip menelan air liur, dengan suara serak dia berkata, Oh, Nona, ada apa Tiang Ling terjingkat? Katanya sambil mendekap dada, Oh, ku kira Cong Au berdua sudah tidur, di luar begini sunyi titik apakah aku yang membangunkah kalian titik? An Lip berdiri, katanya, tidak apa, serahkan saja baki itu padaku. Tiang Ling mengerling ke arah Pao Sihoa, katanya lirih, apakah Cong Su itu sudah pula sambil menerima baki An Lip menjawab dengan suara tertahan, Ya, sehari ini Pao Cian PWE bekerja berat, terlalu letih, baru saja tidur titik. Mengawasi kain balutan di badan An Lip, Tiang Ling bertanya, Cong Su sendiri terluka An Lip menyengir, katanya, Ah, hanya luka-luka ringap saja, tidak apa-apa bola matanya menjelajah keadaan ruang tamu ini, Agaknya Tiang Ling, sengaja mencari kesempatan untuk berdiam lebih lama di sini, dasar An Lip orangnya lugu, tidak bicara kalau tidak diajak omong, Maka keduanya tetap berdiri diam tanpa bersuara, suasana menjadi serabak ikut tiba-tiba Pao Sihoa menggeliat, matanya pun terbuka, katanya, Ada apa bocah ayu dengan sikap buas Tiang Ling bersenyum ke arah Pao Sihoa, tidak apa-apa, aku mengembalikan baki, baru saja Pao Sihoa mau buka suara, Mendadak dilihatnya tubuh Tiang Ling sempoyongan ke depan, lekas Pao Sihoa ulur tangan hendak memapahnya, tapi mendadak dia tarik kembali tangannya, Sementara kedua tangan Tiang Ling terpentang ke depan seperti hendak menangkap sesuatu untuk menahan diri, Syukurlah hanya beberapa langkah dia sudah dapat menguasai diri Perasaan curiga Pao Sihoa terlebur dalam tawanya yang lebar dengan mengunjuk giginya yang kuning, katanya, Kenapa kau bocah, ayu? Tangan Tiang Ling menyeka keringat di jidatnya, sabutnya lemah, kepalaku mendadak pusing titik mungkin beberapa titik hari ini terlalu kerja berat, Kurang, tidur lagi titik pandanganku terasa berkunang-kunang, seperti tertawa tidak tertawa Pao Sihoa mencibir, katanya, Kalau begitu lekaslah tidur, jangan kian kemari, kalau bapak anak sama-sama ambrukkan berabe, Seperti memperoleh firasat apa-apa dari perkataan Pao Sihoa, Muka Tiang Ling tampak tegang sebentar lalu mengeridor pula dengan langkah lemas pelan dia mengundurkan diri, Agaknya badannya memang kurang sehat, mendadak Pao Sihoa mengendus-endus seperti anjing pelacak, Keningnya berkerut, lalu geleng-geleng kepa, apandangannya penuh tanda tanya mari jelajah sekelilingnya, Akhirnya mulut pun menggumam, memangnya ada apa sih, kelihatannya tidak beres, hatiku terasa tidak tenteram titik. Jilong San, kira-kira lima puluhan li jauhnya dari tempat tinggal Siang Chin, Luka-luka Siang Chin sudah dibalut rapi dan takkan mengganggu gerak geriknya yang cekatan bagai terbang. Dua gugusan gunung yang berbentuk aneh dengan batu-batu runcing berbagai bentuk tampak di depan mata, Di tengah kedua gugus gunung itu memujur satu jalur gundukan tanah yang tidak begitu tinggi seolah-olah sebatang pikulan yang memikul kedua gugus gunung. Siang Chin mengatur pernafasan sambil duduk di atas batu, lukanya kembali terasa sakit, Sebetulnya dia tahu dengan kondisinya sekarang, dia perlu istirahat dan tak boleh menguras tenaga, Tapi ia pun tahu kalau tidak lekas bertindak mungkin nurusan bisa terlambat, Dia sadar membantu orang harus cepat hingga beres. Markas pusat Siang Gipang sudah berada di depan mata, Lebih baik kalau tidak terjadi pertumpahan darah. Berpikir demikian serta mertah hidungnya mengendus bawa nyirnya darah, Napas terasa sesak dan mual. Laksana seekor kucing di tempat gelap dia bergerak tanpa mengeluarkan suara. Sebuah jalan beralas batu hijau berliku-liku menuju ke atas gunung, Kecuali orang Tolol, Kerapun akan tahu bahwa jalan beralas batu hijau ini tidak boleh sebarang dilalui tenang-tenang Siang Chin, Periksa keadaan sekitarnya, Dengan hati-hati dan penuh perhitungan ia terus menggermet ke atas gunung, Lekas sekali dia sudah selamat melewati enam pos penjagaan. Dengan hati-hati dia melompati seutas tali benang sutera, Pada tali ini terikat beberapa kelintingan tembaga, Ujung tali terikat pada setumpukan batu besar yang akan menggelundung jatuh dan menindih orang-orang yang coba menyelundup ke atas, Lebih hebat lagi di atas terpasang pula karung kapur yang akan ditembakkan melalui pegas batang pohon yang diatur sedemikian rupa. Di sebelah depan yang tinggi, pagar pasang gerahan yang terbikin dari barisan batang pohon telah kelihatan. Enam belas laki-laki kekar berseragam abu-abu berjaga di depan pintu gebang, Ada tiang yang terpasang sebuah panji yang berwarna keburu tersulam huruf GI yang besar, Panji besar itu berkibar tertiup pangin, Di atas pagar sana kelihatan bayangan orang mondar mandir, Sinar golok kemilau di tengah kegelapan, penjagaan di sini ternyata sangat keras dan ketat. Siang Chin terus menggermet maju ke sana, Akhirnya tiba di bawah pagar kayu yang cukup gelap dan tidak tersinari oleh lampu yang terkerek tinggi dipayon dengan mendekam siang Chin pegang kaki pagar, Sedikit kerahkan tenaga pelahan-lahan pagar kayu sebesar paha itu yang terikat dengan kawat telah berhasil dibongkarnya, Tali kawat itu dengan mudah dipuntirnya putus pula tanpa mengeluarkan suara, Cuma pagar kayu yang terbongkar dan berlubang itu sedikit miring. Selicin belut siang Chin menerobos ke dalam dilihatnya puluhan bangunan rumah besar kecil, Ada yang berleteng tapi semuanya terbangun dari papan kayu pilihan yang kukus dengan pondasi batu, Di kejauhan sana ada gundukan bukit kecil, Di atas tanah bukit inilah bertengger sebuah bangunan gedung yang mentereng dan angker, Gedung ini berkapur putih bersih. Siang Chin terus menyelingap ke depan tanpa diketahui, Akhirnya dari depan. Dilihatnya seorang laki-laki kekar sedang mendatang dengan langkah gotoh, Lekas siang Chin sembunyi di tempat gelap, Dikala laki-laki itu lewat di sampingnya, Secepat gelap dia tutup hiat cu binggang orang. Tanpa mengeluarkan suara, Laki-laki itu diseret siang Chin ke pojok tembok, Sorot mata orang kelihatan kaget, Ketakutan tercampur heran pula. Pelahan siang Chin menepuk bunggungnya, Lalu berkata dengan suara lirih kering, Kalau kau masih ingin hidup, Jangan berteriak, Kalau tidak, Besok pagi kau tak bisa melihat matahari lagi, Laki-laki itu membuka mulut tapi tiada suara yang keluar, Akhirnya dia manggut-manggut. Siang Chin berkata dingin, Calon istri Anlip di mana calon istri, Istri siapa? Tanya laki-laki itu dengan bingung. Anlip, Ulang siang Chin. Anlip yang berwok itu, Oh, Ya, Ajar laki-laki itu, Dia ketik memberontak, Ketik gendaknya itu kini disekap di penjara bawahnya, Tanah titik letaknya di rumah batu tak jauh di sana itu, Siang Chin memandang ke tempat yang ditunjuk, Memang di sana ada sebuah rumah batu, Kelihatannya seram dan menyendiri di sebuah tanah lapang yang kosong. Setelah menelan air liur, Laki-laki itu berkata pula, Kentongan kedua malam ini, Genda Anlip itu akan menjalani hukuman, Mungkin akan dibakar hidup-hidup, Dengan heran siang Chin tetap laki-laki ini, Dia tidak tanya soal ini, Mengapa dia malah bercerita? Agaknya laki-laki itu maklum akan sorot metu siang Chin yang mengandung pertanyaan, Maka dia menambahkan, Terus terang Ho Han, Perkara Anlip telah menjadi rahasia umum bagi seluruh anggota siang Gipang kami, Siapa benar siapa salah, Dalam hati masing-masing sama tahu, Apalagi sejak kecil aku sangat intim dengan Anlip, Aku tahu bahwa Ho Han kemari hendak menolong calon istri Anlip, Perempuan itu memang bukan orang bejat, Kalau demikian, Aku tidak akan menyakiti kau, Ucap siang Chin tertawa, Cuma untuk sementara biarlah engkau ngendon saja di sini, Lalu dia tutup hiatu orang, Tanpa bersuara laki-laki itu jatuh pingsan, Dengan beberapa kali lompatan siang Chin melayang ke samping kiri rumah batu itu, Karena rumah batu ini dibangun di tengah lapangan, Maka tiada tempat untuk sembunyi, Empat laki-laki memeluk golok tampak berdiri tegak di depan rumah, Sementara puluhan orang lagi yang juga bersenjata lengkap mondar-mandir di halaman, Maka bukan soal memudah untuk mendekati rumah batu, Apalagi-lagi lapangan kosong itu ada puluhan tombak, Baru saja siang Chin hendak berdiri, Tiba-tiba kepalanya terasa pusing, Pandangan menjadi gelap, Cepat dia geleng-geleng kepala serta memijat jidak, Mengapa dalam keadaan segenting ini dia pusing kepala? Memangnya terlalu letih dan terlalu banyak keluar darah karena luka-lukanya pagi tadi? Sejenak dia berdiam serta menenangkan perasaan, Akhirnya dia melangkah keluar dari tempat gelap, Dengan langkah berlenggang dia menuju ke rumah batu itu, Baru saja beberapa langkah, Dua kali suara tepukan tangan sudah berkumandang dari depan di susu suara orang menghardik, Siapa segera siang Chin balas bertepuk tiga kali seraya, Menyahut dengan suara tertahan, Aku agaknya pihak sana melenggong, Sementara itu siang Chin telah berkelebat maju, Katanya, Kalian tentu lelah, Saudara, Segera pangcu akan tiba, Bayangan seorang tampak memapak ke arahnya, Katanya penuh rasa curiga, Saudara dari mana? Kenapa jawaban sandimu tadi tidak cocok? Dalam pada itu siang Chin lantas melangkah maju semakin dekat, Dengan tenang dia menjawab, Baru saja sandi dirubah, Kenapa tidak cocok? Pangcu suruhku tanya apakah peralatan hukuman sudah disiapkan masih dalam jarak dua tombak, Orang itu masih curiga, Katanya, Berganti sandi, Kenapa aku tidak diberitahu siang Chin terkekeh pelahan, Tahu-tahu dia sudah berada di samping orang, Tak kelihatan keber bagaimana dia turun tangan, Tahu-tahu laki-laki itu sudah roboh menggeletak, Bagai angin puyuh dia bergerak, Dua laki-laki yang berada di kanan kirinya pun sekaligus, Dibikin tak berkutik, Hakikatnya mereka tidak melihat jelas siapa pendatang yang turun tangan ini, Baru saja keempat laki-laki yang jaga di depan rumah merasakan gelagat jelek, Belum sempat mereka bersuara, Tahu-tahu bayangan orang berkelebat, Seperti orang mabuk saja mereka sama jatuh saling tindih, Sekali kelebat siang Chin menerobos masuk, Dua laki-laki yang duduk di belakang sebuah meja serentak menubruk maju sembari menghardi, Siang Chin mendengus dan mengisar tangannya terayun serta menebas miring, Sekali putar lagi, Seperti orang di luar tadi, Kedua orang ini pun jatuh mencium lantai tanpa mengeluarkan suara, Inilah sebuah ruangan kosong melompong, Tanpa pajangan apapun, Di kiri kanan ada sebuah pintu, Pintu terbuat dari batu dan tertutup rapat, Siang Chin langsung menerjang ke pintu kanan, Telapak, Tangannya menggempur dengan sekali hantam biar, Pintu batu itu dipukulnya hancur, Di dalam adalah sebuah lorong gelap, Pada kedua sisi lorong terdapat delapan kamar tahanan, Dengan suara tertahan siang Chin berteriak, Siapa calon istri Anlid? Lekas jawab pertanyaanku, Beruntun tiga kali dia bersuara, Reaksinya malah suara keributan pada kedelapan kamar tahanan itu, Tahu waktu amat mendesak, Lekas yang Chin membalik menerjang ke pintu sebelah kiri, Sekali pukul dia runtuh kau pintu batu pula, Belum lagi taburan debu meredah dia sudah menerjang, Masuk seraya berteriak pula, Siapa calon istri Anlid? Ku datang menolongmu, Lekas jawab pertanyaanku, Dua kali dia berteriak, Pada ujung kamar sana mendadak seorang perempuan berteriak dengan suara meratap, Aku titik aku inilah, Tanpa pikir dan sanksi lagi, Siang Chin langsung menerjang ke sana, Belum lagi kakinya menginjak tanah, Tangannya sudah mematahkan jeruji kamar tahanan yang terbuat dari kayu, Keadaan di sini gelap remang-remang, Walau keadaannya compang-camping dan tidak terurus, Tapi kelihatan sesosok tubuh yang ramping, Bayangan seorang perempuan tampak bergerak dengan langkah lemah, Kiranya kaki tangannya terborgol rantai, Siang Chin kerahkan tenaga pada telapak tangap, Sekali tabah siap putuskan rantai itu, Serta bertanya dengan suara gugup, Apakah kau tunangan Anlid perempuan itu manggut-manggut dengan menahan isak, Sabutnya serat, Tan Titik, Tan Sin akan titik akan membakarku malam ini titik, Dia takkan membunuhmu, Ucap Siang Chin, Sekali raih dia kempit orang, Secepat kilat dia melayang keluar, Tapi baru saja dia keluar dari pintu batu yang digempurnya, Hancur itu cahaya obor yang terang-benderang, Tahu-tahu menyilau kap matanya, Di luar rumah tanpa bersuara sudah dipagari banyak laki-laki seragam abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, Senjata mereka tampak berkilau di bawah sinarobor, Wajah mereka rata tampak sadis, Terasa suasana amat tegang, Yang berdiri dan menjadi pimpinan pengepungan ini kiranya bukan lain daripada sembak siusutan sin adanya, Jago-jago kelas tinggi Siang Gipang telah dikerahkan, Codet di tengah alias transin tampak membara, Sorot matanya menatap dingin, Lama dia menatap Siang Chin tanpa bergerak, Perempuan yang terhimpit di bawah ketiak Siang Chin tampak gemetar ketakutan, Mukanya pucat, Kaki tangannya lunglai, Agaknya dia amat ketakutan, Semula di akhirah selekasnya akan lolos dari segala siksa derita, Tak taunya emaut justru sudah mengadang di depan mata, Terangkat alias transin, Dengan ketusia berkata, Orang sius yang akhirnya toh kau terlambat setindak, Dengan tenang Siang Chin menggelendot di dinding batu, Sikapnya yang tenang itu seakan-akan tidak tahu situasi yang tegang mendebarkan jantung ini, Terus terang, Kalian yang tidak beruntung, Kenapa lebih cepat kalian datang kemari menyeringai transin dan berkata, Siang Chin, Malam ini ku kira kau takkan bisa pergi seenak perutmu sendiri, Seng Chin mengejek, Jangan tak kabur transin, Kau akan memperoleh ganjaran yang setimpal seperti mekar hidung transin, Secapat mungkin dia menekan amarahnya, Katanya penuh kebencian, Jangan kau hina orang keterlaluan orang susyang, Kau ingin bertingkah di tempat sianggipang, Hektometer, Kau belum cukup punya kemampuan, Orang lain takut terhadapmu, Tapi orang sitan tidak memandang sebelah matu padamu, Siang Chin menarik napas, Kembali rasa pening merangsang dirinya, Dadat pun terasa mual, An Sin, Ucapnya kemudian, Perempuan ini milik orang lain, Kenapakah sengaja bikin mereka tercerai-berai? Kalau kau tidak peduli mati hidup perempuan ini, Orang lain kan mengharapkan dapat hidup rukun dan bahagia Sampai hari tua titik tutup balacotmu, Bentak Tansin murka, An Lip memelet gundiku, Dosanya pantas dihukum pancung, Kini kau keparat ini berani hantu dia menculik orangku, Kau kira sianggipang kami boleh sembarangan dihina, Siang Chin menengus, katanya, Jangan emosi, Tansin, Demi seorang perempuan, Bila kau terjungkalkan tidak setimpal, Dibarungi suara gerungan, Gui'ih tampak muncul di samping Tansin, Dia menganggup pada Tansin, Lalu berputar menghadapi Siang Chin, Katanya dengan gemas, Siang Chin segerakah sendiri akan maklum siapa yang bakal terjungkal gara-gara seorang perempuan, Rasa pening yang merangsang kepala siang Chin bertambah berat, Sekerasnya siang Chin geleng kepala, Suaranya sudah berubah serak, Tansin, Sekali lagi ku tegaskan, Kau mau memberi jalan tidak? Tansin menyeringai, Katanya, Gampang saja memberi jalan asalkan kau mampu mencabut nyawa seluruh orang sianggipang, Tiba-tiba siang Chin tertawa aneh, Katanya, Tanto Apangcu, Kau kira siang Chin tidak mampu melakukannya, Mendingu Sinatansin menantang, Kami sedang menunggu aksimu itu, Siang Chin memperlihatkan tawanya yang acuh-ta'acuh, Dengan langkah lambat seperti orang malas dia beranjak ke arah pintu, Tansin meraung saya mengulap tangan, Orang-orang sianggipang yang memagari pintu serintak memecah diri lompat ke samping, Di belakang mereka masih ada tiga puluhan orang berbaju abu-abu yang bertiarap, Tangan setiap orang sama memegang bumbung perak sepanjang dua kaki, Tampak jelas alat di ujung bumbung bagian belakang siap ditarik untuk melancarkan serangan, Entah bahan peledak atau senjata rahasia apa. Terkesiap siang Chin, Tapi dengan tenang ia berkata, Tansin, Kau siap bertindak kasar dan nekat otot hijau di jidat Tansin tampak membesar, Suaranya mendesis dari deretan giginya yang gemeretuk geram, Turunkan perempuan itu, Tutup pula ia tep lemasmu sendiri, Siang Chin tertawa, Katanya, Kau tahu bahwa saat ini tak mungkin kulakukan toa pangcu, Dingin sorot tenata Tansin, Sekilas ujung bibirnya bergetar, Maka siang Chin lantas tahu apa yang akan dilakukan orang. Selama bertahun ini siang Chin sudah biasa dengan tradisinya sendiri yaitu turun tangan lebih dulu, Adalah logis kalau kali ini ia pun tidak mau kalah cepat bertindak daripada lawannya yang sudah menguasai situasi. Sesosok bayangan kuning laksana anak panah melesat ke pinggir pintu, Hampir pada waktu yang sama di bawah gerungan kasar serta makian kalang kabut terdengar suara jepretan yang bersahutan bergulung-gulung gumpalan asap. Yang membara membawa ekor cahaya panjang memapak luncuran bayangan kuning itu. Hampir tak terikuti oleh metel, Telanjang, Bayangan kuning itu mendadak jatuh menelungkup di belakang pintu, Tidak jelas kera bagaimana tiba-tiba dia bisa berdiri pula, Tapi ketika bayangan kuning itu berdiri, Dua tocus yang dipang meraung keras dengan badan terlempar tiga tombak jauhnya. Baru sekarang kobaran api yang menyala itu menerjang masuk ke dalam kamar, Di tengah suara ledakan dan kobaran api yang menjilat apapun, Karena itu seketikapun terjilat kobaran api, Padahal lapisan batu marmar biasanya tidak mempandu jilat api kini telah berkobar dengan asap tebal warna hijau kebiruan. Maklumlah semburan bahan peledak yang mengandung minyak dan pospor itu akan menyala di manapun bila kena hawa, Siapapun bila terciprat meski cuma sedikit saja, Kecuali potong bagian yang keciprat itu, Kalau tidak, Seluruh badan orang akan terbakar hangus. Ternyara tiga puluhan laki-laki yang menyandring bumbung parak itu cukup tabah dan yakin akan senjata ganas mereka, Melihat semprotan pertama tidak mengenai sasaran, Cepat mereka keluarkan sebutir bahan peledak warna merah sebesar mangga segera terus dimasukkan ke dalam bumbung titik. Sementara itu siang cin telah kerjakan telapak tangannya, Tiga puluh satu jurus, Serem tak dia gempur mundur lima jago kosensi yang gipang, Di mana matanya melirik, Sekilas dia sudah menguasai situasi sekelilingnya, Cahaya keemasan yang benderang melebar dengan neru suaranya yang mirip pekik setan memerondong ke berbagai penjuru. Cahaya keemasan itu tampak berputar, Kelihatan masih jauh, Tapi tahu-tahu batok kepala sembilan orang sudah sama putus dan bergelinding ke tanah. Maka gemerantang pula bumbung parak yang berjatuhan, Ditambah jerit kaget dan ketakutan orang banyak, Suasana menjadi kacau. Sambil mencaci kalang kabut tampak tan sin menerjang maju, Kek cukau, Gaetan kalah jengking, Senjata andalannya segera menyerang dengan kalap. Dengan cepat siang cin berkisar sejauh lima tombak, Di kalah badannya berputar laksana angin puyuh itu, Puluhan orang berbaju abu-abu kembali roboh tak berfernyawa lagi, Tiada seorang pun melihat kera bagaimana musluh menamatkan jiwa mereka. Tiga bayangan orang menubruk tiba bersama dari tiga jurusan, Tenaga pukulan yang kuat dan mantap, Ketiga orang ini adalah para tongcu sianggipang, Yakni binggi tong tong cuit pikansan, Satu tangan menyanggah gunung, Ihgiam, Jing sim tong tong cu siuliciam, Jarum dalam baju, Cui hai dan tinglong tong tong cuci jan, Si janggut ungu, Ban pek haou. Siang cin segera pasang kuda, Kaki berdiri kukuh tak bergeming, Telapak tangan bergerak melingkar, Damparan angin pukulan berpusar yang tidak kelihatan segera memapak ketiga tong cu yang menubruk tiba itu. Suara keras benturan telapak tangan segera memecah kesunyian, Tampak ketiga tong cu sianggipang itu sama mengerang kesakitan, Ketiganya tergetar mundur dengan muka pucat dan meringis kesakitan. Sembak siusutan sin kembali menerkam laksana serigala kelaparan, Mulut pun berkawok, Cincang keparat ini, Meski harus banjir darah, Jangan biarkan dia pergi, Ujung kaitan kalajengking kembali menyambar, Dengan gaya serangan yang aneh ia menggantol leher siang cin, Berbareng cambuk kulit tular juga sekaligus melecup ke kaki dengan suara yang menggeletar. Siang cin mengencangkan kempitannya pada perempuan tadi, Bersamaan dengan gerakannya ini sekaligus dia melejit menyikir dari rangsakan tan sin, Berbareng sikutnya menyodok ke arah Gui LH, Si penyerang dengan cambuk itu. Gui menjerit seraya melompat pergi sejauh mungkin dengan gugup, Sungguh tak terbayang olehnya, Entah dengan gerakan apa tahu-tahu lawan tiba di depannya dan menyerang dengan sikutnya. Dikala dia melompat menyikir inilah, Ting long tong tong cu si jeng guat tunggu ban petahau menggerung, Dia melejit maju, Sepuluh kali pukulan telapak tangan dan sembilan kali tendangan dilontarkan ke punggung siang cin. Sekonyong-konyong badan siang cin berguntai ke kiri kanan, Telapak tangannya bergerak membabat ke leher lawan, Jurus babatan telapak tangan ini tampaknya sepele, Tapi serangan ini justru mengejutkan ban petahau, Cepat dia mengelah ke belakang, Tak urung baju di pundaknya terserempet sobek, Sudah tentu tak terpikir oleh si jeng guat tunggu ban petahau bahwa siang cin telah batas menyerangnya dengan jurus kui sohun, Setan merenggut nyawa, Salah satu jurus ilmu pukulan kebanggaannya. Ih giam, si penyanggah gunung, bersenjata siang hoan kim tu, Golok emas bergelang, Ia menerjang maju dari samping dengan bacokan golok, Sementara kedua kakinya laksana ketiran berbareng menyapu, Padahal siang cin kembali lagi diserang rasa pusing, Pandangannya tiba-tiba menjadi gelap, Untung kupingnya masih dapat mendengar suara dan memberdakan arah, Cepat ia berkelit, Menyusul jurus kui sohun di alancarkan pula untuk menggempur mundur sin liciam, Jarum dalam baju, Cui hai yang merunduk dari sehelah kiri. Berkeringat codet di jidat tan sin, Matanya mendolik, Bagai harimau kelaparan dia putar sepasang gaetan dan merangsak dengan membabi buta, Sementara empat tocu siang gipang yang masih segar kini pun terjun ke arna pertempuran membantu tan sin. Rasa lelah dan pening siang cin terasa semakin berat dan membuat kondisi badannya semakin payah, Siang cin tahu gelagat tidak memuntungkan, Disadarinya bahwa dirinya telah terkena racun, Tapi sungguh dia tidak habis mengerti, Kapan dan di mana dia terkena racun ini? Bayangan siang cin berlompatan kian kemari menghindari serangan dari berbagai arah, Di tengah gerakan yang sebat itu terasa oleh siang cin adanya gangguan yang menghambat gerak geriknya, Terpaksa dia lontarkan pukulan dasyat untuk kemudian melompat ke sana sejauhnya. Sambil berkawok tan sin mendahului mengudak, Makinya, Naga kuning, Beginikah sepak terjangmu selama kau tenar di dunia? Kang Ong siang cin tidak tanggapi cemoh orang, Dia jawab dengan gerakan tangan, Tiga jalur cahaya keemasan yang melengkung seperti sabit tahu-tahu meluncur dari tangannya, Toa Lyong kak tahu-tahu menyambar, Tanpa berpaling juga dia yakin akan senjata ampuhnya ini, Di mana senjata rahasia ini menyambar tiba segera terdengar jeritan ngeri, Sekali lepas jarang Toa Lyong kak tidak minum darah korbannya, Sekuatnya diakerahkan sisa hawa murninya, Dikala tenaga nyarnasi bekerja dengan normal seringan asap tertiup angin, Cepat sekali ia melayang jauh ke sana dan menghilang. Beruntun beberapa kali naik turun dia berlompatan, Akhirnya dia tiba diselat antara kedua puncak Jilong San, Tapi keringat sebesar kacang telah membasahi mukanya, Sekuatnya dia menahan napasnya supaya tidak menderu kencang, Dia tahu sekali dia mengembus napas, Tenaga yang tersisa akan buyar seketika. Perempuan yang dikempitnya agaknya jatuh pingsan, Lung Lai tak bergerak, Kaki tangannya terjulur, Rambutnya terurai awut-awutan, Kini bobot badan orang terasa berat sekali. Tapi siang cin bertahan sekuat tenaga sambil mengayun langkahnya berlari lagi bagai terbang, Tenggorokan sudah terasa kering dan getir, Rasa panas merangsang dada pula, Sekuatnya dia mengedip mata, Karena pandangannya seakan-akan berselaput, Sehingga alam sekelilingnya kelihatan remang-remang. Jarak lima puluhan li ini, Seakan-akan tidak bisa tercapai lagi, Begitu lama dan jauh sekali rasanya, Gunung gemunung seperti sambung menyambung tak terputus-putus, Kegelapan dan dingin dengan deru angin yang seram bagai pekik tangis setan penasaran. Dengan tangan kirinya yang kosong ia seka keringat, Terasa oleh siang cin bahwa jantungnya memukul keras, Pakaiannya yang rangkap luar dalam sudah basah kuyuk oleh keringat dan melengket di bajunya. Dia telan air liurnya yang terasa getir, Kakinya segera bertambah tenaga dan berlari sekencang mungkin, Tapi kakinya kini seperti terborgol oleh rantai yang berat, Kaku dan susah digerakan. Lama sekali akhirnya siang cin menghela nafas lega karena dia sudah lewat suku iko, Lembah kenangan, Dan tiba di deretan pohon siang itu, Rumah kayu yang mungil itu pun sudah kelihatan. Ya, cahaya lampu yang remang-remang tampak menyorot keluar dari jendela, Cahaya lampu tampak keredup dan tenang, Ingin rasanya siang cin lekas masuk ke rumah dan menjatuhkan diri di ranjang dan tidur nyenyak. Kembali dia mengencangkan kepitan perempuan di bawah ketiaknya, Dengan menyeret langkahnya yang berat siang cin terus lari. Syukurlah akhirnya tiba di depan rumah, Setelah naik undakan dan akhirnya dia menggelendot di depan pintu setian lama untuk menenangkan hati dan mengatur nafas, Kemudian ia mengetuk pintu dengan rada gemetar, Lopau buka pintu, Aku sudah pulang. Teriakannya tiba-tiba berhenti, Tanpa didorong tanpa dibuka daun pintu tebal terpentang, Ruang tamu sunyi senyap tak terdengar apa-apa, Tak tampak bayangan seorang pun, Sementara meja kursi tetap berada di tempatnya Seperti waktu dia pergi tadi. Segera dia merasakan firasat jelek, Tanpa pikir segera dia menerobos masuk, Sekah tendang dia bikin pintu kamar sebelah kiri terpentang. Kun Sim Ti berada di kamar ini, Tapi di mana sekarang nona ini? Kun Sim Ti tiada di ranjang seperti waktu dia tinggalkan, Sementara itu kemul menggeletak di lantai. Bagai disambar petir seketika lunglai sekujur badan siang cin, Terasa rumah kecil ini seperti diguncangkan oleh gempa yang keras, Perabot dalam rumah seperti bergunjing, Selaput tebal menyelubung pandangan matanya, Rasa lelah seketika merangsang otot tulangnya, Perempuan yang dia kempit tak kuasa lagi dipegangnya, Ia sempoyongan, Dengan menggagap dia maju beberapa langkah seperti hendak berpegang pada sesuatu, Ia gugup dan cemas, Ia tahu dia pantang roboh, Sekali tidak boleh ambruk. Di tengah permang-remang pandangan dan kesadarannya itu pelahan-lahan tampak seraut wajah nan molek muncul di tengah kabut, Seperti amat dikenalnya, Raut wajah bulat kuaci ini. Ya, Diakan tiang ling, Tapi wajah tiang ling yang semula kelihatan manis dan selalu mengulung senyum malu-malu itu kini kelihatan beringas, Dingin kaku dan sadis, Senyum manis yang selalu menghiasi bibirnya kini berganti tawa ej dan hina. Rasa lelah dan pusyik tak tertahan lagi oleh siang cin, Tapi kesadarannya masih tebal, Tanpa kuasa dia menyurut mundur tiga langkah, Tangannya berhasil menangkap pinggir ranjang, Teriaknya dengan suara serat, Nonaki yang titik mana mereka? Mana orang dalam kamar ini wajah jelita yang beringas itu tampak mendekat, Tidak menjawab, Hanya menatapnya tajam dingin sorot matanya menampilkan rasa dendam tak terperikan. Sekuatnya siang cin menggeleng, Teriaknya pula dengan serat, Mana mereka kawan-kawanku, Ciciku, Di mana mereka? Katakan di mana mereka raut wajah itu menjadi kabur, Seperti berada di tempat jauh, Tapi kejap lain terasa seperti berada di depan matanya, Hanya terpaut setabir kabut tipis saja, Seperti sudah hamat dikenalnya, Tapi juga seperti masih asing baginya, Maka bergemalah suara yang bernada dingin kaku, Siang cin, Nasib mujurmu akan berakhir sekarang, Pernahkah kau membayangkan nasib jelekmu seperti hari ini? Sekuatnya siang cin gosok pelipisnya, Teriaknya sambil megap-megap, Kau, Kau mencelakai mereka terbayang raut wajah yang menyeringai, Terdengar pula suara ketus tak kenal kasihan, Karena kau terlebih dulu mencelakai jiwa saudara tuaku, Kau membunuh calon suamiku, Maka aku datang menuntut balas padamu, Siang cin, Kau iblis laknat yang bermuka cakap, Tapi berhati serigala ini titik siang cin goyang-goyang kepala, Serunya heran tak habis mengerti, Siapa titik siapa itu saudara tuamu? Siapa pula calon suamimu remang-remang wajah jelita yang beringas itu tanpa mendekat, Suaranya mendesis penuh kebencian, Tak perlu diperbincangkan lagi, Cuma satu hal baru selalu kau ingat siang cin, Utang darah harus dibayar dengan darah, Siang cin berusaha mengerahkan tenaga, Tapi dia gagal, Tenaga murninya seperti sudah buyar, Hampa dan tercerai berai, Betapapun sukar dihimpun kembali, Dia menggertak gigi, Teriaknya gusar, Beritahukan padaku, Di mana kawan-kawanku? Di mana ciciku dingin suara itu menjawab, Kau tahu bahwa neraka ada sembilan tingkat bukan? Kau akan kumpul bersama mereka di sana, Siang cin berteriak sekuatnya, Sisa tenaganya dibuat melampiaskan rasa murkanya, Sobat, Guat Bonging, Salah satu dari sembilan jurusan jiu kemahirannya tiba-tiba dilancarkan, Kedua tangannya menyambar bersama bagai dua bilah golok, Begitu, cepat dan ganas, Lapat-lapat masih dapat didengarnya jerit lengking yang disusul gerungan murka yang keras, Tahu pikirannya menjadi kabur, Pandangan pun gelap, Pelan-pelan ia pun roboh terkulai, Seperti melayang dan mengambang di angkasa, Entah berapa lamanya, Entah betapa penderitaannya, Keadaan masih seperti di dalam kabut yang bergontai kian kemari, Enteng dan hampa tanpa kuasa akan dirinya, Pelan-pelan siang cin membuka kelopak matanya, Terasa berat dan sepat, Tulang sekujur badan terasa sakit seperti diperteli, Linu dan lemas, Pelan-pelan dia pejamkan pula matanya, Lama sekali baru dia buka mata pula, Tempat apakah ini? Pertama benaknya dirangsang pertanyaan ini, Yang masuk dalam pandangannya pertama kai adalah sebuah lubang setengah bundar, Lubang setengah bundar dari atap kamar tahanan ini tampak lembab dan berlumut, Lentera minyak yang memancarkan sinarnya yang redup menyorot masuk dari lubang setengah bundar itu, Di bawah sinar lentera redup ini dapatlah siang cin meneliti keadaan kamar persegi yang berdinding batu tebal, Dia rebak ditumpukan jerami yang sudah membusuk, Bukan saja lembab, Baunya apek dan terasa gatal sehingga napas terasa sesak dan berat, Sedikit menggerakkan badan segera dia mendapati kaki tangannya terborgol oleh rantai baja yang besar, Pinggangnya dikalungi gelang baja sebesar lengan bayi, Gelang dipinggang disambung rantai borgol di kaki tangannya pula, Sementara ujung kedua rantai terbenam di dinding sebelah sana, Sedikit bergerak rantai borgol lantas bergunjing dengan suaranya yang berisik, Tempat apakah ini? Bagaimana dirinya bisa berada di sini? Siang cin pejamkan pula matanya, Pelan-pelan otaknya menyusuri kembali pengalamannya, Meski lambat akhirnya dia berhasil ingat, Ker bagaimana dia menolong keluar calon istri Anlip dari markas yang dipang, Ker bagaimana dalam keadaan yang sudah payah itu dia kembali ke rumah mungil itu, Akhirnya dia menghadapi seraut wajah jelita yang kaku sadis, Tapi jelas dia dapat memastikan bahwa itu wajah tiangling, Malah dia masih ingat dalam keadaan lunglai, Kehabisan tenaga dia sempat melontarkan pukulan buat bonging, Bayangan bulan remang-remang, Ia menggigit bibir dan termenung, Lambat laun dia mulai menyadari sebab apa dirinya, Bisa berada di tempat ini, Ia menduga mungkin dulu dia pernah bermusuhan dengan tiangling dan orang tua yang pura-pura sakit itu, Atau melukai dan membunuh sanak famili mereka, Sehingga dengan daya upaya keji ini mereka berusaha menuntut balas atas dirinya, Dan kini dia menjadi tawanan mereka, Terasa susah juga untuk menggeser letak tubuhnya, Siang Chin membasahi bibirnya dengan lidahnya, Rasa haus merangsang tenggorokannya yang kering, Bibir pun sudah pecah, Kerongkongan terasa pahit, Rasa tegang dalam benaknya sudah lenyap, Tapi kaki tangannya masih terasa lemas tak bertenaga, Seperti baru saja semibuh dari sakit berat yang menguras, Habis segala kekuatannya tiba-tiba dia mendengar denging suara benda berat beradu, Kejap lain sebagian dari kamar tahanan ini mulai terbuka, Kiranya di sebelah sana ada sebuah daun pintu, Pintu batu itu merupakan sebagian dari dinding batu kamar yang kokoh ini, Tebalnya lebih dari dua kaki, Tampak empat laki-laki tengah mendorong pintu supaya terbuka, Di luar pintu terdengar suara percakapan beberapa orang, Setelah pintu terbuka lebar tiga bayangan orang tampak melangkah masuk, Dengan memicinkan matu siang cin mengawasi mereka, Dua di antaranya ternyata adalah Kiang Kiau Hang dan puterinya Kiang Ling, Mereka mengiringi seorang laki-laki terpelajar bermuka putih berusia antara setengah abad, Bermuka lebar dan kuping besar, Orang ini mengenakan jubah putih mulus, Perawakannya gendut, Pelan-pelan ketiga orang ini menghampiri siang cin, Si orang tua yaitu Kiang Kiau Hang mendepatnya sekali, Katanya dingin, Siang cin, Sudah saatnya kau bangun, Siang cin membasai bibirnya, Katanya serat, Aku sih sudah bangun sejak tadi, Lut yang, Apakah penyakit bengetmu sudah sembuh seluruhnya, Kiang Kiau Hang mendengus, Jengitnya, Kau kira olokmu ini amat menarik ya? Siang cin tertawa, Katanya, Tiada pikiranku menjurus ke situ, Cuma lo tiang, Bilakah aku berbuat salah padamu baru habis dia bicara tahu-tahu dia merasa pandangannya kabur, Serem tak mukanya kena gambar pulang pergi empat kali, Pipinya terasa panas pedas, Kiang Ling berdiri di depannya dengan bertolak pinggang, Desisnya menahan isak dan dendam, Siang cin, Masih kau ingat akan Kiu Tanai yang pernah perang tanding denganmu lima tahun yang lalu, Siang cin mengingat-ingat, Katanya kemudian, Ya, Masih ingat, Air matlah, Tak tertahankan lagi, Kiang Ling berkata dengan terisak, Masih ingatkah kau pada orang kedua yang mati berdual dengan kau? Tenang suara dan sikap Siang cin, Sudah tentu, Orang kedua itu adalah salah satu Kiu Hian dari Kiu Hian Pai yang bergelar, Kiu Hian Pai yang ciaw titik mendadak dia berteriak kaget, Ha, Dia saudara tuamu semakin keras isak tangis Kiang Ling, Serunya gusar, Betul, Masihkah kau ingat setelah membunuh habis Kiu Hian, Sembilan orang bijak, Itu, Kemudian muncul pula seorang pemuda berperawakan sedang yang melabrakmu mati-matian, Siang cin menghela nafas, Ucapnya, Ya, Pemuda itu cakap dan gapah, Sopan santun aku tidak tega membunuhnya, Tapi dia mendesakku begitu rupa, Akhirnya terpaksa titik, Terpaksa, Maka kau gunakan patian jan yang keji itu mencacahnya hancur, Betul tidak damperat Kiang Ling, Sungguh kasehan, Matipun Ji Koko tak dapat mempertahankan jahsat yang utuh titik, Siang cin menatap Kiang Ling, Katanya pelahan, Pemuda itu bernawa Tiowi, Apakah dia itu pacarmu titik? Semakin pelu tangis Kiang Ling, Katanya sesenggutkan, Ya, Tapi kau telah membunuhnya, Setelah merandek sejenak, Kemudian siang cin berkata pula, Tahukah kau bahwa dia dulu menggunakan utok sa, Pasir hitam beracun, Dan lihawesi yang, Dupa penyedot sukma, Serta senjata rahasiar kau merendah untuk menyerangku secara licik, Tahukah kau sudah tiga kali aku memberi peluang padanya, Supaya dia insaf akan perbuatannya yang kotor iblis lakna, Damperat Kiang Ling, Aku tidak peduli, Aku hanya tahu kau membunuh engkohku, Kau pula yang menjagal suamiku, Kau menghancurkan keluargaku, Menghancurkan kebahagiaan masa depanku titik, Kau alkojok keparat ini belum setimpal menebus dosamu dengan sekali mati, Siang cin menyengir, Katanya, Kau sendiri tidak bicara tentang kebenaran, Tidak bisa membedakan salah dan benar, Untuk apa pula soal ini dibicarakan, Titik tiba-tiba melotot bola mati Kiang Ling, Sikapnya menakutkan, Ia mendesis sambil membungkuk, Iblis lakna, Akanku gunakan care yang paling keji di dunia ini untuk menyiksamu sampai mampus, Akanku bikin kau tahu rasa segala siksa paling kejam sehingga kau mampus pelan-pelan, Akanku saksikan kau melolong kesakitan, Akanku dengarkan rintihanmu, Akhirnya akanku korek dulu hatimu untuk sesajah pada arwah engkoh dan suamiku, Akanku cacah tubuhmu untuk makan serigala, Sedikit mengerinyit alis, Siang cin berkata malas, Mungkin kau akan kecewa nona, Orang si siang tidak mudah meraung dan juga tidak akan pernah merintih kesakitan, Malah kalau mungkin, Tamparanmu tadi akan kubalas dengan lipat dua, Gemetar saking murka Kiang Ling, Makinya sambil menuding siang cin, Kau titik kau. Pelajar muka putih setengah bayat tadi melangkah maju, Tanpa bicara kedua tangan langsung bekerja, Plak-plak, Entah berapa kali, Yang terang selebar muka siang cin menjadi melepuh berdarah, Meta berkunang-kunang dan kuping pun mendenging. Maki orang itu, Bangsat, Kematian di depan meti masih keras mulut, Jangan kau berlagak pahlawan di tempat ini, Siang cin menggoyangi kepalanya yang puyeng, Sikapnya tetap tak acuh, Katanya, Siapa nama besar cuan ini dengan menyeringai pelajar muka putih berkata kreng, Orang pertama dari Ceng Siong San Ceng Seekui, Sekilas pikir siang cin berkata dengan tenang, Oh, Kek bin Siau, Kokok beluk muka putih, Seekui ya, Bagaimana tanya pelajar muka putih sambil menepuk dada? Siang cin jelat bibirnya yang berdarah, Suaranya tawar dingin, Tidak apa-apa, Aku cuma berpikir, Paling kau hanya berani bertingkah segarang ini pada waktu aku berada dalam keadaan payah begini, Melotot mata pelajar muka putih alias siakui, Teriaknya penuh kebencian, Orang si siang, Jangan kau memancing, Orang si sak tidak akan melepasmu, Sambil mengawasi siakui kemudian siang cin berkata, Aku tahu kau tidak akan melepasku, Kalau dalam keadaan biasa, Siakui, Kukira kau tidak akan berani mengusiku, Berkerut muka siakui, Desisnya dingin, Sungguh kurang beruntung, Siang cin waktu itu saatau ayamu tidak berjumpa dengan kau, Waktu kulihat kau, Keadaanmu sudah tak ubahnya musang, Yang tertangkap basah setelah dihajar babak belur, Betapapun kau garang, Gagah dan pener, Tapi kenyataan kau kuhajar sampai pipi bengap dan bibir pecah, Siang cin tertawa tak acuh, Mungkin luka-lukanya terasa sakit pula, Sekilas dia mengerut alis, Katanya, tidak apa-apa, Meski carry yang kau gunakan tidak pantas, Kalau kau hadapi aku secara terangan, Perang tanding satu lawan satu, Meski keadaanku sudah loyo begini, Tetap bisa ku sembelih kau tiga kali mendadak, Pak bin siau siakui tergelak-gelak, Beruntun diakerjakan pula telapak tangannya pulang pergi, Sehingga kepala siang cin kena ditamparnya meleng ke kiri dan geleng ke kanan, Darah pun bercucuran dari mulutnya, Entah berapa lama dan berapa kali seakui kerjakan kedua tangannya, Sampai akhirnya terasa pedas dan pegal sendiri, Baru dia berhenti, Tanyanya sambil memicinkan mata, Sekarang masih keras mulutmu bibir siang cin pecah, Kedua pipinya sudah biru, Sesaat baru, Dia kuasa menggerakkan bibirnya, Katanya dengan rada payah, Ini kan baru mulai, Yang lebih keji jelas masih ada di belakang, Bila aku tidak mampu bicara lagi baru aku tidak akan berolok, Kiranya kau tidak goblok, Jengek pek bin siau siakui, Orang si siang, Siksaan yang lebih keji memang ada pada saat paling akhir, Kini giliran si orang tua tiang kiauh hang tampil ke depan, Katanya dengan suara rendah, Seolote, Baiklah sekarang kita mulai saja sakui manggut-manggut, Katanya, Kongsun heng, Agaknya kau ingin selekasnya membakar mampus keparat ini, Tiang kiauh hang tertawa, Apa boleh buat, Siang cin menoleh dan berkata dengan suara agak tersendat, Lut yang, Jadi, Jadi kau tidak si tiang pelan-pelan orang tua yang menamakan dirinya, Tiang kiauh hang menoleh, Katanya sepatah demi sepatah, Aku bukan si tiang, Aku bernama Kongsun kiauh kong, Kiang ling adalah keponakanku, Sute ku im yang, Sucia ciu ciong le juga meninggal di tanganmu tiga tahun yang lampau, Siang cin melongot, Katanya kemudian, Ciu ciong le itu sutemu, Kali itu lantaran memperebutkan jian cujewe ehoan, Gelang jamrut beribu mutiara, Sekaligus dia membunuh tujuh belas orang, Aku kurang senang melihat tingkah lakunya, Maka ku bujuk dan ku nasihati dia, Ternyata aku pun hendak dibunuhnya pula, Maka terpaksa aku memelah diri, Orang tua yang bernama Kongsun kiauh bong menatap siang cin lekat-lekat, Katanya dengan kaku, Aku tidak akan menampar mulutmu siang cin, Akanku lakukan semacam percobaan atas dirimu, Lalu dia mengangguk ke arah sekwi, Sekwi menyeringai kejam, Teriaknya sembari berpaling, Bawa masuk maka muncul dua laki-laki yang mengenakan jubah ketat dengan sikapnya titik yang Munduk-munduk, Kedua orang memegangi sebuah kotak kayu persegi warna merah, Sekwi mengedip mata, Katanya, Nah, Layanilah siang cinnya ini, Supaya dia lebih nyaman dan merasa segar badannya, Kedua laki-laki ini membungkuk sembari mengiakan, Dengan muka kaku tanpa mengunjuk perasaan mereka menghampiri siang cin, Salah seorang membuka kotak kayu serta mengeluarkan sebilah pisau kecil berbentuk tanduk kerbau, Pelan-pelan dicabutnya seutas rambut untuk mencoba ketajaman pisau itu, Sekali tiup rambut yang menjuntai di mata pisau seketika putus menjadi dua, Dia menyeringai puas, Ujung pisau kecil itu dia celupkan ke sebuah botol kecil yang berada di dalam kotak kayu, Botol kecil itu berisi cairan warna hitam, Sesaat dia keluarkan pisau kecil itu, Lalu ia menarik baju siang cin, Maka dada siang cin yang bidang terpampang di depan mata, Melotot mata orang itu, Hidung pun seperti mekar, Pelan-pelan dia gunakan ujung pisaunya menggores kulit daging di dada siang cin, Begitu tajam pisau itu, Hanya sedikit gores saja, Darah segera meleleh keluar dari luka goresan sepanjang beberapa senti itu, Siang cin setengah pejam mata, Sikapnya masih tenang dan rebah adem-ayem, Seolah-olah pisau tajam itu menggores di badan orang lain, Begitu tenteram dan tenang, Sampai pun kelopak matanya tidak bergerak, Tanpa berhenti dan tidak kenal kesehan, Laki-laki itu terus mengerjakan pisaunya, Mengiris dada siang cin dengan ujung pisaunya, Hingga puluhan jalur luka yang berdarah bersimpang siur, Habis itu baru dia taruh pisaunya, Siang cin lantas merasakan luka-luka goresan itu mulai perih dan gatal, Rasa perih dan gatal ini semakin keras dan hebat, Bagai ribuan semut yang menggerogoti kulit dagingnya, Sungguh tidak kepalang siksa derita yang dirasakannya diam-diam, Ia mengertak gigi, Kedua matanya tetap setengah terpejam, Mukanya tidak menampilkan perasaan apapun, Lama sekali baru laki-laki pemegang pisau itu tahu bahwa siang cin tidak memperlihatkan reaksi apapun, Ia menjadi bingung dan tak habis mengerti, Ia mengawasi cairan obat dalam botol di kotak kayunya, Tak usah kau periksa lagi, Ujar sokwi dengan tertawa, Obat itu tidak akan punah kasihatnya, Cuma ketahanan tuan besar si siang kita memang jauh lebih kuat daripada orang lain, Marilah sekarang gilirau mu siang gocu, Kini boleh kau tambah sedikit bumbu, Laki-laki satunya yang dipanggil siang gocu menghiakan, Dia bekerja tidak kepalang tanggung, Botol berisi cairan obat kental hitam itu terus dituang seluruhnya ke dada siang cin yang penuh goresan luka itu, Kontan siang cin merasakan kulit dadanya seperti dibakar, Gata perih bertambah puluh kali lipat, Rasa sakitnya, Sungguh meresap ke tulang sung-sung, Betapa besar siksa darta ini sukar dilukuskan dengan kata-kata, Lima pasang netu sama melotot menatap siang cin, Tapi siang cin tetap setengah memejamkan netu, Giginya hampir hancur tergigit, Tapi mukanya tetap wajar, Tenang dan tawar tidak menampilkan perubahan apa-apa, Setelah tunggu sesaat lagi, Sekui mengecek hidung, Lalu katanya, Siang cin, Bila sebuaya tidak mampu menyiksamu sampai melolong kesakitan dan meraung minta ampun, Aku tidak terhitung orang terpercaya dari ceng siong san ceng ini, Siang cin mengulung senyum, Senyuman dingin mengandung ejekan, Kongsun kiao kong naik pitam, Sembari menggeram gusar dia ayun kakinya menendang pipi kanan siang cin, Ujung sepatunya seketika basah dan berwarna darah, Ternyata kulit pipi siang cin terkupas dan berdarah, Siang gocu yang berjongkok di samping juga bergerak dengan tangkas, Dari dalam kotak kayunya dia mencomot segenggam garam terus diusapkan pada luka di peti siang cin, Malahan dia tambahi pula dengan sekali tamparan, Siang cin tetap celentang dengan tenang, Kelopak matanya pun tak bergerak, Sikapnya begitu tenteramnya sehingga orang lain menjadi sangci apakah badan, Siang cin sudah parti rasa, Bertaut alis siakui, Segera dia memberi tanda ke arah laki-laki jubah ketat yang berdiri di samping sana, Laki-laki itu segera maju berjongkok, Kotak kayu dibuka dan mengeluarkan sebatang kayu dengan gagang warna kuning emas sepanjang dua dim, Garis tengah pentung kayu pendek ini kira-kira sebesar macu uang tembaga, Pada ujungnya terdapat sebuah benda berlubang berwarna kelabu, Rupanya semacam alat pengisap, Dia tekan benda di ujung pentung pendek itu ke dada siang cin terus dicabutnya dengan mendadak, Maka kulit daging di dada siang cin seketika terkelupas terbawa oleh pentung yang ditarik mendadak itu, Agaknya laki-laki ini sudah biasa akan permainannya ini, Tanpa berhenti secara beruntun dia tekan terus cabut lagi puluhan kali, Maka kedua lengan, dada sampai ke perut siang cin penuh luka-luka bundar yang mengeluarkan darah, Kulit dagingnya yang berwarna merah segar itu tercampur darah, Kelihatannya amat seram dan mengerikan, Siang gocu yang berjongkok di samping itu menyeringai senang, Ia pun bantu mencomot garam, Dari luka yang satu ke luka yang lain dia taburi garam dan mengulatnya pula, Siang cin tetap celentang tidak bergerak sedikit pun, Mukanya yang penuh berlepotan darah itu tidak menampilkan perasaan sedikit pun, Sampai kulit dagingnya tidak kelihatan mengejang atau gemetar, Andai kata dia tidak kelihatan masih berlepas, Orang lain tentu menyangka jiwanya telah melayang. Krot, sekui meludah penuh geram ke muka siang cin, Katanya uringan, Keparat ini ternyata memang tahan uji, Tapi sakto ayah masih ingin tahu berapa lama kau kuat bertahan, Sembari bicara dia ulurkan sebelah tangan, Lalu pembawa pentung pendek segera sodorkan puluhan batang jerum baja, Pelan-pelan sekui berjongkok, Dia pegang telapak tangan siang cin, Sekian lama dia amati tangan orang sambil mulut berkecek-kecek memuji, Katanya, telapak tanganmu begini putih dan terpelihara sebagus ini, Em, tak ubahnya jari jemari anak gadis yang tak suka kerja di dapur, Tapi entah berapa banyak pula tangan ini telah mencabut nyawa orang, Darah siapa saja yang tidak pernah berlepotan di tangan ini? Ai, sayang sekali, Sekarang biar sakto ayah menyempurnakan tangan elok ini, Dijemputnya sebatang jerum dan diceluk dulu kecairan hitam terus ditusukan ke sela-sela kuku jari siang cin, Dia menusuk dengan mengerahkan tenaga hingga semakin dalam jarum ambles ke sela-sela kuku orang, Sementara kedua matanya menatap siang cin, Menantikan reaksinya, Tapi seekui kecelik, Siang cin tetap tidak mengunjuk reaksi apa-apa, Tetap seperti orang mati yang rebah tak bergeming, Tapi seekui tahu, Tak mungkin orang tidak punya perasaan, Karena mati siang cin setengah terpenjam, Malah kulit mukanya kini juga sudah berubah pucat, Warna pucat ini akan kelihatan hanya bila seseorang mengalami siksa derita yang luar biasa, Sekui mengumpat kalang kabut, Kini diakerjakan jarum baja itu lebih cepat, Sepuluh jari siang cin ditusuk seluruhnya, Tusukannya bukan saja keras tapi juga dalam, Ingin rasanya sekali tusuk mencapai ulu hati siang cin, Kongsun kiawhang yang menyaksikan di samping sampai merinding seram, Padahal diakawakan kangong, Pengalaman apa yang tidak pernah dia rasakan, Demikian pula tiang ling mulutnya yang kecil ternganga, Sungguh sukar dipercaya bahwa manusia di depan matanya ini memiliki ketahanan yang luar biasa dari siksa derita yang tak mungkin ditahan oleh siapapun, Tapi kenyataan orang ini bukan saja tahan, Malah air mukanya masih kelihatan tenang wajar, Jangankan meronta dan meraung kesakitan, Mengerut kening pun tidak. Akhirnya seekui kewalahan sendiri dan berdiri dengan malas, Katanya penasaran, Kongsun heng, Besok hal ini akan kulaporkan kepada Cheng Chu, Akanku mulai dengan mencacah kaki tangannya, Kongsun kiau heng terkekeh, Katanya, Bahwa rencana ini terlaksana dengan baik juga berkat bantuan dari Cheng Song San Cheng kalian, Apalagi sikap putra Cheng Chu. Kalian begitu baik terhadap anak ling, Kapan akan sebelih orang si siang ini, Terserah pada putusan Cheng Chu dan kehendak mulote, Sekui manggut-manggut, Katanya tertawa, Baiklah hari ini kita akhiri sampai di sini, Apapun yang akan terjadi besok, Keparat ini tidak akan kubikin mampus dengan enak, Kita akan pelan-pelan mengerjai dia, Lalu dia mempersilahkan Kongsun kiau heng dan ki yang lingkatannya menoleh, Siang Ngocu, Lepaskan seluruh semut merah dalam kotak kecilmu itu, Biarlah mereka juga mencicip betapa nikmat dan segar darah si naga kuning yang kosan dalam bulim ini. Em, Memang inilah kesempatan yang sukar diperoleh, Siang Ngocu menghiakan, Dari dalam kotak kayunya diakluarkan pula sebuah kotak persegi kecil dari batu jade, Kotak kecil ini terdapat lubang kecil yang tak terhitung banyaknya, Pelan-pelan dia buka tutup kotak kecil ini, Maka semut merah yang kelaparan ini segera merambat keluar, Bentuknya yang mencijikan sungguh memualkan. Sekilas menatap semut merah itu, Tanpa terasa Tiang Ling bergidik seram, Kongsun Kiao Hang terbahak-bahak, Segera ia tarik Tiang Ling keluar. Siang Ngocu tuang semut dalam kotak itu ke tubuh Siang Chin, Begitu mencium bau darah, Semut kecil yang jelek dan ganas ini segera berebut merambat Kian kemari, Akhirnya semua berkumpul di lubang luka yang masih berdarah segar, Sekuatnya mereka mengisap darah, Saling tindih dan berkelompok di sana-sini, Sayup-sayup terdengar suara rakus mereka yang tengah menggeragot kulit daging Siang Chin dengan lahapnya. Sesaat lamanya si ekwi menatap muka Siang Chin pula, Akhirnya dia menyindir, Orang si siang, Hari ini anggaplah kau memang hebat, Kita akan bekerja pelan-pelan, Coba saja siapa akan lebih tahan uji, Apakah setelah ayah tidak mampu bekerja atau kau yang lebih tahan siksa, Habis berkata dia ke bas lengan baju terus melangkah keluar diikuti kedua laki-laki berjubah ketat itu. Maka daun pintu batu yang tebal dan berat itu pun tertutup pula. Kamar batu tahanan ini kembali dicekam kesunyian, Cahaya lentera redup laksana kunang-kunang, Hawa yang sumpek terasa tebal dengan bau wangirnya darah Mengandung rasa dendam kesumat yang tak terperikan, Akan tetapi segalanya tetap tenteram, Begitu sunyit tak ubahnya sebuah kuburan. Pelan-pelan dan lambat sekali siang Chin mulai membuka kelopak matanya, Pelan-pelan dan hati-hati sekali dia menarik nafas lalu menghembuskannya pula pelan-pelan, Dalam tarikan nafas dan embusan nafas yang lambat ini, Sejenak kemudian dari setiap pori di sekujur badannya mengeluarkan uap, Uap ini semakin tebal, Seperti uap dari air mendidih, Maka semut merah yang berpesta pora mengisap darahnya itu mulai lari tercerai-berai, Biasanya semut merah ini kejam dan ganas, Tapi kini mereka meninggalkan hidangan lezat dan berusaha lari, Tapi sudah tak sempat lagi, Seperti terkurung di dalam kuali yang semakin panas, Satu persatu akhirnya sama bergelimpangan dan seluruhnya mati kaku. Pelan sekali, dengan susah payah sedikit demi sedikit, Siang Chin mulai bergerak, Tangan menekuk sedikit, Mulailah sekujur badannya bergetar, Mengejang dan meliuk. Padahal dia hanya sedikit menggerakkan lengan, Tapi tak ubahnya seorang kakek tua renta yang tengah merayap di pegunungan belukar dan batu-batu pada seruncing. Tapi usahanya akhirnya berhasil, Tangannya yang diborgol itu kini berada di depan mukanya. Gigi gemeratak dan bibir terkancing kencang setian lamanya, Dengan gemetar dia membuka mulutnya, Darah segar meleleh keluar, Gusi, lidah dan kerongkongan seluruhnya berdarah karena tergigit olehnya sendiri, Tadi dia sudah kerahkan setakar tenaga dan semangat yang pantang menyerah sehingga tubuhnya seakan-akan bukan miliknya lagi, Dalam keadaan tersiksa itu dia coba membayangkan dirinya tengah rebah di bawah pohon yang rimbun sambil meniup seruling atau bercakap mesra bersama pun cici di bawah lampunan benderang, Maka dia kuat bertahan, di luar kesadarannya dia telah membuktikan suatu kekuatan batin yang luar biasa untuk menandingi siksa derita fisik yang luar biasa itu. Mulutnya megap-megap, jarum yang menancap di sela-sela kuku jarinya satu persatu digigitnya dan dicabut, Setiap batang dicabut, sekujur badannya segera menungging dan mengejang menahan rasa sakit yang tak terhingga. Setelah dia berhasil mencabut sepuluh batang jarum baja itu, deru napasnya hampir putus di tengah keluh kesakitan. Kedua telapak tangannya berlepotan cairan hitam bungu, jarinya tampak gemetar keras, Siksa derita ini sungguh menusuk tulang sung-sung, ruas tulang terasa lepas seluruhnya luka-luka yang ditabur garam itu terasa panas perih seperti dibakar sehingga akhirnya kulit dagingnya terasa beku dan mati asa, Pelan-pelan siang cin menarik napas dulu, pelan-pelan dengan uap putih yang diadesak keluar melalui pori kulitnya mulai membersihkan luka-luka di badannya, memang hanya usaha inilah satunya upaya yang dapat dilakukan. Esok, ya esoknya, Sekui sudah bilang kaki dan tangannya akan dicacah, maka bila dia harus berusaha lolos, waktunya hanya nanti malam saja, tapi apakah dia mampu lolos? Berjalan saja mungkin tidak mampu apalagi sekarang, jangankan berdiri, tenaga untuk memegang sumpit pun tidak punya. Entah bagaimana keadaan Kun Cici, keselamatan jiwa Pao Sehoa dan Anlip juga menguatirkan, lalu di mana pula perempuan calon istri Anlip yang sudah ditolongnya itu? Di mana sekarang mereka berada? Mereka pernah berbuat salah terhadap para musuhnya ini. Tak syak lagi mereka pasti juga merasakan derita seperti dirinya pula. Padahal luka Kun Cici dan Anlip sama belum sembuh. Terangsang oleh berbagai persoalan itu pikirannya menjadi kacau, bahwa dia kuat bertahan siksaan atas badannya, tapi dia tak kuat menahan siksaan batin, metus yang cin melotot. Bila musuh juga menyiksa Kun Cici, menyiksa Pao Sehoa, Anlip dan calon istrinya, bagaimana dirinya harus bertindak? Memangnya apa pula yang dapat dilakukannya dalam keadaan seperti sekarang ini? Xiang Chin menggeleng dengan pedih, kembali dia coba menghimpun hawa murni di pusarnya, ia tahu asalkan masih kuasa menghimpun hawa murni, harapan untuk keluar dari kamar tahanan ini menjadi besar. Tapi usahanya ternyata gagal, hawa murni yang biasanya dapat dikuasai dengan baik itu kini ternyata buyar dan tak bisa kumpulkan, mirip orang yang lagi sakit keras ingin mengangkat benda berat, hasrat ada, apa daya tenaga tidak sampai? Dalam keadaan putus asa matanya menjelajah keadaan kamar batu ini, akhirnya tatapannya berhenti pada lentera yang tergantung dari lubang di atas kamar itu, sinar lampu kuning buram, api yang kelap-kelip itu semakin guram, mendada api meletik sekali, maka cahaya pun menjadi sedikit terang. Aneh, kenapa begitu? Rupanya sudah terbakar habis dan menyentuh permukaan minyak sehingga menyambung nyala apinya. Bila mana sumbu lentera itu bisa berpikir, tentu ia mengira dirinya tadi akan padam, tentu dia juga menyangka dirinya tak berdaya hidup lagi, Kenyataan kini dia tetap menyala tetap bercahaya, meski hanya berkelap-kelip, tapi dia terus bertahan titik. Benak siang cin mendadak memperoleh penerangan, pancaran sinar terang ini mendatangkan ilam dalam benaknya, tiba-tiba dia teringat dahulu dia pernah meyakinkan semacam ilmu semadi, dengan kera menyalurkan hawa murni untuk menyambung hidupkan juga demikian pula teorinya. Kenapa hal ini hampir terlupakan? Kenapa hampir melupakan ilmu gitsian cubang ini? Sedapatnya ia tahan rasa senang hatinya, siang cin pejamkan mata, sesaat kemudian mulailah dia menekuk kaki tangannya, pelan-pelan menarik napas serta mengaturnya dengan baik dan lancar, setiap tarikan napasnya dia hirup ke dalam perut, lalu pelan-pelan pula dia embuskan dengan teratur, setiap tarikan napasnya berhasil disalurkan ke seluruh badan dan akhirnya kembali ke pusar, dari pusar melalui sendi tulang dan urat syaraf sekujur badan terus merembes keluar melalui pori tubuhnya, maka kulit daging sekujur badan menjadi kendur, hiatu dan urat. Nadi pun mulai bekerja normal, lambat laun dia mencapai ketenangan, semadinya mencapai puncak tertinggi. Kecuali memperlambat deru pernapasannya, tidak kelihatan siang cin melakukan gerakan apapun, dua jam kemudian, rona mukanya yang sudah pucat kehuah mulai bersembuh merah dan lambat laun berubah seperti sedia kala. Dengan hati-hati dia coba menuntun hawa murni tapi bebuyar pula, berulang siang cin menghela napes gegetun, tapi dia tidak kenal lelah, tak tahu apa arti putus asa, kembali dia ulangi berkali dengan care yang hati-hati. Ketika ia mencoba ke tujuh belas kalinya, hawa murni itu pelan-pelan mulai mengikuti tuntunannya melewati lambung, dada dan akhirnya menembus seluruh hurat nadi. Kedua matanya mendadak terpentang, tenaga murninya mendadak mengalir kencang ke seluruh hurat nadi, begitu dasyat aliran kekuatan tenaga murninya ini seumpama air bah yang membanjir ke sekujur badannya, lambat laun aliran tenaga murni ini semakin kukuh dan terhimpun di pusar. Senyuman kemenangan dari jeripayahnya terbayang pada wajah siang cin, padahal sekujur badan berlepotan darah, tapi dia tidak peduli, tenaga murni yang kian gencar itu terus disalurkan dengan tertuntun secara baik sehingga keringat bertepesan membasahi seluruh badan, dikala uap mengepul bagai kabut, pelan-pelan baru dia mulai menghentikan saluran tenaganya. Kini keadaannya sudah jauh, berbeda dengan dua jam sebelum ini, meski luka-luka di kulit badannya tak mungkin sembuh dalam waktu singkat, tapi tenaga dalamnya boleh dikatakan sudah timbul dari sumbernya yang terpendam selama ini, begitu kuat dan hebat melebih biasanya, terasa sekujur badan penuh diliputi tenaga, pelan-pelan dia coba bergerak dan mulai berduduk, ternyata lewasa, sedikit diakerahkan tenaga dan merontah, borbol yang terbuat dari besi baja di kakinya seketika gemerantang, dia tahu bahwa kekuatannya sekarang sudah cukup untuk membebaskan tubuh sendiri dari semua belenggu ini. Sejenak dia menggerakkan anggota badannya, lalu pelan-pelan merebahkan diri pula, dengan syuk sama dia amati setiap jengkal keadaan kamar tahanan di bawah tanah ini, mendadak didengarnya suara dering benturan logam keras, daun pintu yang berat dan tebal itu pelan-pelan didorong terbuka dari luar, seorang laki-laki berjubah panjang melongok mengawasi dirinya dari kejauhan, siang cin sengaja pura-pura merintih, seperti mengingau mulutnya merintih, air titik-air titik. Laki-laki itu tertawa, kerot, dia berludah, dan peratnya, jiwamu sudah hampir amblas, masih ingin minum air segala. Maknya, sudah kukatakan jiwanya tak gampang melayang, siong gocu keparat itu kuatir dia mati kaku. Nah, coba kau periksa, bukankah dia masih berkau kembali? Orang itu meludah ke arah siang cin lalu mengkeretkan kepalanya, daun pintu pelan-pelan tertutup pula, sayup-sayup terdengar orang itu menggerutu, kalau keparat itu mampuskan lebih baik, kita berdua tidak perlu lagi jaga di sini, bau di sini apek dan busuk lagi titik. Waktu siang cin membuka matanya pula, dilihatnya tempat ini memang terlampau lembab dan berbau apek busuk, karena kamar tahanan di bawah tanah, maka tiada jendela segala. Sasaat lamanya dia mengendurkan sekujur badannya, lalu bangkit berduduk, setelah menyedot napas, kedua pergelangan tangan mulai memelintir ke arah yang berlawanan, pelan-pelan borgol di pergelangan tangannya mulai mengeluarkan suara retak, makin membesar dan akhirnya berbunyi peletak, putus menjadi dua. Siang cin bersenyum kemenangan, dengan cara yang sama dia putuskan pula borgol di kakinya dan gelang yang membelenggu pinggang, dia merasakan badan sedikit lelah dan tangan rada gemetar, setelah istirahat pula setian lamanya baru dia berdiri, pelan-pelan dia berjalan putar kayun dalam kamar tahanan untuk mengendurkan dan memulihkan otot yang masih pegal lindu itu. Delapan toal yongkak yang dibawanya telah dirampas orang kini kecuali pakaian kuning yang lekat di badan boleh dikatakan tidak memiliki apa-apa lagi. Kembali dia periksa sekelilingnya, lalu menjemput rantai serta memutusnya seutas. Setelah diukur dengan jangkauan tangan, panjangnya kira-kira ada lima kaki lebih. Ya, dengan rantai ini pun cukup untuk bekal perjalanan dalam usahanya meloloskan diri. Tak lama kemudian, mendadak dia menjerit sertu meronta sekuatnya, di tengah jeritan di seling raungan dan pekikan minta tolong, suara yang penuh derita itu, membuat merinding siapapun yang mendengar, diam-diam siang cin merasa heran, kenapa dia bisa pura-pura sedemikian mirip, mungkin lantaran siksaan yang tertahan tadi baru sekarang sempat dia lampiaskan. Sesuai dugaannya, tak lama kemudian daun pintu yang berat itu pelan-pelan didorong terbuka pula, suara orang tadi terdengar mengumpat maki, anak sundel piaran anjing, memangnya bacotmu hanya pintar menggonggong melulu seperti setan menangis dan serigala kelaparan titik. Sambil memaki laki-laki itu pun melongo ke dalam pula, mulutnya masih tak berhenti memaki, sudah, jangan kau kesekarat, cepat atau lambat, kau juga pasti mampus, buat apa sekarang kau gembar-gembor. Himakiannya tiba-tiba berhenti dan berganti suara kejut heran seolah-olah tidak percaya akan penglihatannya sendiri. Sesaat dia berdiri melongo di ambang pintu, tapi belum lagi ia sempat berpikir apa yang telah terjadi, rantai panjang bagai seekor ular sakti tahu-tahu melingkar datang menggubat lehernya, seluruh badannya lantas tertarik terbang ke dalam. Kedua tangan laki-laki itu mironta-ronta, dengan keras tubuhnya terbanting di lantai, belum lagi dia menyadari apa yang terjadi atas dia, sebuah suara dingin seram yang mendirikan bulu kuduk tahu-tahu berkumandang di pinggir telinganya. Sahabat baik, pada penitisan yang akan datang kau harus selalu ingat, tidak boleh sebarangan memaki orang, melotot sebesar jengkol mati orang itu, lidahnya melelep panjang, baru saja dia mau meronta pula, tahu-tahu kaki orang telah menginjak batok kepalanya, perakontan batok kepala ini terinjak pecah. Syangcin angkat kakinya serta membersihkan noda darah di badan mayat korbannya, suara seorang berkumandang pula di luar pintu, Gu Losam, memangnya kerja apa kau di dalam? Apa kau mampus di dalam dan tak suka keluar lagi? Sepoci arak ini biarku habiskan saja bersama Lijip Koko Makar bagaimana Syangcin akan mengerjai penjaga itu dan meloloskan diri? Kemana perginya Pau Sehoa, Kun Cici dan Alip?